Indonesia banyak cerita mitos dan misteri yang masih banyak perlu dibahas dan tidak akan pernah habis Nah kali ini dejavu mengulas sebuah bangunan hotel yang sudah lama menjadi tempat misteri hal ini pula yang terjadi pada sebuah bangunan hotel mewah di Bedugun Bali konon katanya bangunan ini merupakan hotel kosong yang telah terbengkalai dalam waktu yang sangat lama orang-orang menyebutnya bangunan hotel ini sebagai the ghost palace dan jangan salah meski memberikan kesan mistik tempat satu ini justru bikin banyak pelancong asing suka bangunan megah yang disebut bernama hotel Pondok Idah itu atau PI berada di atas bukit yang ada di Bedugun Bali hotel itu konon dibangun pada tahun 1990-an namun mangkrak dan bahkan tidak pernah dioperasikan Wah sayang sekali ya hotel yang berada di atas bukit itu memiliki bangunan sangat megah dengan pernah pendek arsitektur yang indah walau terbengkalai anehnya keindahannya masih tetap terlihat bukan cuman itu saja karena berada di atas bukit pemandangan yang dilawarkan di hotel itu juga sangat menarik pemandangan pendukul dari atas bukit hotel itu memang sangat asri dan menyegarkan pandangan mata hotel telantar ini memang terkesan horor dan angker berdiri di atas lahan seluas 5 hektare bangunan masih terlihat megah namun di beberapa tempat ada yang bocor sehingga ada tetesan-tetesan air di basement hotel lembab menambah kesan kalau tempat tersebut disukai oleh maluk-maluk asrah dari dunia lain rumbut liar dan tanaman merambat lapisan tembok yang gusam dan ada pula yang terlupas lantainya dari marmar menambah kesan mewah namun dibiarkan berdebu dan tak terpelihara bahkan beberapa bagian kamar hotel itu berlantai dari kayu beberapa sudah ada yang lapuk karena terkena tetesan air ada sumber yang mengatakan pemilik meningkatkan tempat ini karena krisis finansial ada juga yang mengatakan kalau hotel ini terkenal perizina dan disebutkan bahwa sang pemilik hotel ini adalah Tommy Suharto sedangkan menurut informasi dari penjaga hotel tersebut bahwa hotel tersebut sudah dimiliki oleh saudagar Cina namun karena saudagar tersebut lebih banyak penggara pimpinan properti bukanlah terbelakang pengusaha wari wisata maka tempat ini dibiarkan terbenggalai dan dikabarkan akan dicuar jika anda tertarik tempat ini konon ditawarkan dengan harga 60 miliar rupiah selamat menikmati Terima kasih.